Hanya ini cananya ini kan bakatnya lebih kewarna nih bos ya jadi emang agak susah jadi bunga apalagi cabung karena emang bakatnya bakat warna aduh 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 yo what's up bos kembali lagi bersama channel bos bosku dan kali ini kita mau keluar rapid travel prima travel dan pasar kita mau ambil pesanan kita 10 anakan yes yang kita minta dari animal home 14 kenapa dia animal home karena aku percaya banget dia salah satu distributor terbesar di Surabaya dan dia sampai kirim ke Sumbah juga kirim ke timur bos sekalian kalian kan banyak yang komen bos gue mau lihat dong update-an outdoor kamu tuh yang dikasih penyakit bunga gimana hasilnya kalau kurang maksimal kita tunggu lagi selama satu bulan oke bos kalau gitu kita ambil aja paketannya dari Bang Roby jadi ini barangnya udah sampai bos kita udah ambil dari animal home 14 Surabaya nah ini kartunya udah lunas dari Bang Roby animal home Oke bos saatnya kita balik dulu jadi bos kita udah sampai di barangnya disini kiriman dari Bang Roby ya Frans Bali dari Bang Roby jadi kita nanti masukin disini akhirnya seharusnya setengah ya kata Bang Roby kalian mau rekondisi setengah dulu tanpa ketapang tanpa apapun tetapi aku karena udah ya cukup lama tiga harian jadi pakai ini aja bos sudah ada ketapang ya bos jadi kita buka dulu bos jadi dapat box lagi kita satu nih mantap ini box bos itu sudah sering kirim ke mana-mana banyak resellernya di mana-mana di atribatnya pedagang besar lah cana di Surabaya pengirimannya aman sampai ke mana ya tuh ke Bangka Blitung aja dikirim bos sampai Bangka Blitung dikirim kemarin saya bilang juga apa bosku dia ini ini boxnya gede kalian bayangin bagus pekingannya bagus banget ikannya selamat semua dia ini kirim kemarin ke Sumba aman semua ikannya di Sumba loh di NTT loh bos jadi ini memang pemain besar bosku main partanya gede-gede ribuan bosku dia kalau sekali pesennya ribuan ikan bosku minimal 500 lah nih kalian lihat ini aduh ini YS pesananku ini harganya ya bumer aja lah ini ini ukuran kalau gak salah 15-20an nih ya 15 enggak lah ini lantai 30 20-an ini bos 20-an 20 cm ini YS nya harganya 120-an 1 ekor kalau ecer kalau banyak kayak gini ya potongan harga bos kalau kalian beli 10 pasti ada potongan harga jadi bos kalau kalian beli eceran 1-an itu harganya 120 ribu tetapi kalau kalian beli 10 ekor bah cuma 10 ekor ya bos ya kalian sudah dapat harga 70 ribu bos bumer harganya tuh sangat bumer dan ukurannya itu 20 up lah bosku ini animal home bos kalian bisa lihat animal home ini nomornya 085-212-888-862 dari Surabaya animal home 14 kalau kalian mau usaha ya usaha cana mau jadi reseller dia silahkan kalian DM aja atau kontak whatsappnya ini animal home nah bos jadi nih kalian semua aman selamat kalau Bang Robi nonton kesini thank you Boss Robi udah datangin ikannya sehat-sehat semua amanin aku beli banyak untuk progressan apa memprogress di beberapa forum ini kita pilih dari kecil yang belum ada bunga warnanya belum jadi tapi kita pengen progress gimana sih ikan yang jelek itu apakah bisa bagus apa enggak tapi buat kalian ya kalau kalian pengen mau progress ikan untuk kontes mending kalian beli yang bibit udah bagus bebet bibit bobot yang bagus dari kecil ukuran 20 sudah ada bunga entah cabung lebih bagus yang cabung tapi sudah ada bunga yang ikat gitu loh bunga warna udah jadi dari kecil nah itu kalau kalian besarin gue hasilnya makin mantap bos kalian progress makin mantap tapi kalau dari nol kayak gini susah bosku lama prosesnya karena gen gak bisa bohong bosku kalau ini aku beli polosan karena emang aku semangat progress bosku pengen progress aja bos dari nol mantap bosku semoga kalian suka airnya jadi itu dia bosku jadi kalau kalian beli ikan partayan buat kalian yang mau jual lagi atau kalian mau progress dalam jumlah banyak kalian cari-cari tempat yang terpercaya salah satu rekomendasi saya dari animal home 14 karena kita udah buktiin sendiri ya bos ya ikannya selamat disini aman packingannya rapi banget jadi sangat terpercaya lah mas robin jadi kalian follow aja animal home 14 dan kalau kalian mau jadi reseller dia mau di balik mau di jawa sumatra sulawesi aduh semua bisa bosku dia bisa kirim ke seluruh Indonesia bosku kita simpan disini jadi sekarang apa lagi masuk ke poinnya kalian kan penasaran bos bukain dong cananya yang diluar kita mau lihat hasil pakai pelet bunga pelet bunganya itu sisa segini segini jadi belum habis semua buat cana yang diluar karena kita kemarin juga tuh kita transfer ke ulat hongkong dan juga jangkrik bos mari kita lihat cananya diluar kita lihat ini ada berapa nih 3 minggu ya iya 3 mingguan 3 mingguan lah mau 1 bulan mau 1 bulan seharusnya kita tempatin di tempat yang bening ya iya iya itu apa yang ada tempat tuh ini bos wah tanamannya nih subur banget nih oke bos kita ambil ya bosku ya sini 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 hanya ini cananya ini kan bakatnya lebih kewarna nih bos ya jadi emang agak susah jadi bunga apalagi cabung karena emang bakatnya bakat warna aduh 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 nah bos kita lihat ini udah di dalam ini 3 minggu ya warnanya pekat pekat kalian bisa lihat cukup pekat di sini agak gemuk karena kita puspakan kita kasih makan terus hanya cabung atau bunganya mana ya kalian bisa lihat sendiri bisa nilai sendiri ini digerak kembali lagi hilang keing gimana keingnya ada keingnya suka cana juga ada bunganya nih lihat gak bunganya borong borong bunga cabung aja gak ada kita lihat bos cabungnya gak ada bos jadi emang ini cananya ini lebih dominan kewarna jadi untuk bentukin cabung bunga emang itu agak susah karena dia ada dominan warna dia emang bakat warna ya bos ya emang udah kasih magot juga gak tumbuh cabungnya jadi kita pakai pelet bunga ini dengan harapan kanan cananya itu tumbuh cabung tapi ya hasilnya seperti ini gitu loh mungkin ikannya aja ini yang lebih dominan kewarna jadi segitu aja ya bos ya mungkin cana ini emang udah lama banget di bank yang gak juga di angka safis kita kasih magot kasih udang ya sama juga gak tumbuh-tumbuh bunganya dan hasilnya treatment cana kayak gini ya hasilnya kayak gitu juga yang kalian lihat tadi cabung gak ada bunga gak ada emang kita juga udah lama kita treatment emang dikasih makanan apapun cabung dan bunganya emang gak ada juga jadi bawa kesini berharap dengan pelet bunga ini kita kasih tumbuh cabungnya tumbuh bunganya tetapi hasilnya ya sama aja kayak ya gak tumbuh gitu mungkin kalian di rumah kalian di rumah ya ini ya kalian sudah beli pelet bunga krul papi exposed dan udah coba udah ada hasilnya cabung tumbuh atau tidak bunga ngunci kalian bisa komen di bawah kita revisi bareng-bareng jadi buat tim krul papi mas babon beramasta untuk merevisi untuk lebih bagusin lagi deh diperbagus lah pokoknya gimana caranya yang mas babon tau supaya pelet bunga ini makin bekerja karena emang bunga ini susah banget ditumbuhkan ini kan baru 3 minggu kita coba aja 1 bulan lagi ke depan 1 bulan atau 2 bulan bekerja gak sih kayak gitu apa pelet ini gak bekerja buat cana yang polosan mungkin kalau cana yang sudah ada cabung dikasih pelet ini makin jadi makin ngunci jadi bunga sabto aja lebih berhasil itu daripada cana 0 menjadi cabung kita kan gak tau nih namanya juga kita coba-coba buat kalian yang beli sekali lagi yang beli pelet bunga Xbox dan sudah punya hasilnya silahkan komen di bawah aja bos kita revisi kita sering bareng-bareng kita perbaiki produk anak-anak bangsa kita bareng-bareng gitu loh bos jadi semangat terus bosku untuk pelet-pelet Indonesia pelet-pelet lokal untuk terus berkarya dan kita terus dukung pelet-pelet kita kita revisi kita beri dukungan kita beri dorongan untuk menjadi lebih baik lagi jadi buat kalian kayak gitu aja bos sampai jumpa di video berikutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati